Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Rishi Oke, Happy New Year 2023 ya Mari kita sambut 2023 dengan banner hero baru ya Purgatory Meliodas Moga-moga hari Selasa nanti begitu update Kalian langsung gaca dan wangi-wangi ya Nah, ini gue udah siapin nih Menu Tire List 2023 ya Awal tahun kita sambut dengan Tire List ini Dan disini Triple S ya, tentulah ya Purgatory Meliodas ini masuk Triple S ya Dan sebenarnya dia itu termasuk kategori hero segala medan ya Tapi menurut gue ya, dia walaupun segala medan ya Lebih efektif buat PvP sih ya Kalau segala medannya ya, lebih bagus sih kalian pakai Ultimate Escanor sama si Trader Meliodas ya Tetap lebih oke ya Nah, jadi Purgatory Meliodas ini sangat destroy ya di PvP Malah semua YouTuber luar negeri The best hero, the most broken Apalah ya Pokoknya judulnya semua ini ya The best hero in history Nah, tiap kali muncul banner festival selalu ya Judulnya itu ya The best hero in history ya Tapi emang dia sih Emang it's the best ya Buat PvP ya Di Triple S ini ya Hero-nya emang OP-OP Tapi kalian prioritasin jangan hero PvP dulu ya Ciri-ciri hero PvP Nah, gue kasih tau ya Hero yang kalau kalian newbie prioritasin hero PvE dulu ya Nah, ciri-ciri hero PvP ini adalah yang punya tergantungan sama debuff ya Kayak Vilo, Melin, Pes Ya, itu semuanya kan hero debuff ya Habis itu Echi juga ya Echina juga ini hero debuff Nah, buat khusus si Reinhardt ya Walaupun dia nggak ada debuff ya Nggak ada kasih debuff Ini termasuk hero PvP ya Karena dia sangat rasis ya Dia attack-nya cuma damage-nya itu dari HP ya Jadi kalau dari HP timnya ya itu-itu aja ya Paling sama Ban Habis itu Arthur Estalibut Jadi, pokoknya si Reinhardt ini Kombonya cuma sama dua hero ya Kalau nggak yang kasih buff HP Ya, yang damage-nya juga dari HP ya Estalibut 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 Walaupun kasih darkness-nya rasis Sama bisa kasih debuff ya Dia itu tapi ya Termasuk hero PvE ya Nah, habis itu Brunhill Brunhill udah pasti ya Hero PvP ya Karena dia bisa kasih debuff ya Setelah itu Rimuru juga ya Kasih debuff Dan yang terakhir disini Yang nggak perlu kalian newbie buat guild dulu Adalah Gouterface ya Dia juga hero debuff Pokoknya hero yang tergantung sama debuff Buat newbie kalian jangan build dulu deh ya Bagus kalian build ya Hero PvE dulu guys Kalau kalian lihat disini ya Semua hero yang atributnya Like sama Duck itu Selalu pasti masuk triple S ya Bahkan Trader Meliodas Yang udah satu tahun ya Tahun lalu nih Dirisnya Ini masih masuk triple S ya Dan kayaknya buat sampai tahun depan Dia itu masih masuk triple S ya Sebenarnya ada satu nih Yang mengganjari hati gue Tentang trailer list ini ya Satu aja Frayer ya Sebenarnya Frayer itu masuk kategori triple S ya Karena dia ini adalah King of PvE ya Dan dia ini hero yang paling worth it Buat 6x6 di PvE ya Buat kalian Kalau kalian bisa 6x6 Itu bagus banget Top mark o top ya Soalnya dia termasuk hero yang Sangat dibutuhkan endgame ya Karena kita perlu farming holy relic ya Jadi semua demonic beast ini Ini semuanya pakai si prayer ya Dari ngeburung Ngerusak Apalagi duo serigala ya Ini kepake banget prayer Apalagi 6x6 Itu sangat membantu kalian buat demonic beast ya Dan tips saya buat di double S ya Ini yang prioritas adalah Sari yang merah ya Nah sari yang merah ini Kalau bisa kalian build dulu ya Karena dia ini adalah hero asosiasi segala medan ya Ini buat attacker kalian nih Perlu asosiasi sari yang merah ya Karena attacker kalian tuh biasanya hero crit ya Jadi kalau asosiasi selain dapet tambahan basic stuff Dia juga dapet tambahan grass ya Jadi kita menang banyak ya Oke teman-teman Mungkin sampai disini aja Tips saya tentang Tire List 2023 Di awal tahun ini ya Happy New Year Selamat Holiday guys Dadah